Kesamuderaan naik kapal selam Udaranya panas dan juga lembab Kalau saya nanti memberi salam Jangan lupa ya hadirin menjawab Halo teman-teman Salam sejahtera bagi kita sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Hana Teresawaten Saya siswa kelas 5 SD negeri 1 tahunan Dewan juri dan hadirin yang saya hormati Apa kabar di hari ini? Sudah pasti baik-baik saja ya Kita bisa memakai seragam seperti ini Kita bisa bersekolah Kita pintar, kreatif, serta terhindar dari kebodohan Itu semua tidak lepas dari sosok pahlawan terkenal Yang berjuang mengangkat rajad wangsa kita melalui bidang pendidikan Mau tahu? Atau beberapa orang sudah tahu dengan pahlawan ini? Mau tahu? Kita simak cerita berikut ini Begini ceritanya Ia adalah Ki Hajar Dewantara Nama selesai beliau adalah Raden Mas Wardi Suryoningrat Ia lahir di Yogyakarta Tanggal 2 Mei 1889 Ia berasal dari Keturunan Langsawan Wah, kalau dari Keturunan Langsawan Pasti orang yang hebat bukan? Ia juga pernah bersekolah di ELS Ada yang tahu tidak ELS itu apa? ELS adalah sekolah khusus untuk anak-anak Eropa Ia melanjutkan pendidikan kedokterannya Kustofia Tapi tidak tamat Karena apa? Karena saat itu kondisi kesehatannya yang buruk Ia adalah solong penulis yang sangat handal Untuk itulah ia bekerja sebagai jurnalis di beberapa surat kabar Selain ulet sebagai seorang jurnalis Ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik Seperti apa? Seperti organisasi Buditomo Ia adalah seorang pemikiran yang sangat cerdas Dan berwawasan luas Yang mempunyai banyak manusia di jamannya Ia cerdas, tetapi tidak sombong Hal inilah yang membuat penguasa kolonel Marah, tidak suka, hingga memusuhinya Terlebih lagi saat ia menuliskan artikel dalam surat kabarnya Yang berjudul Altik and Nederlander Wars Ia mengkritik kebijakan Belanda Yang meminta sumbangan pada rakyat Indonesia Untuk apa? Untuk ulang tahun keberdekaan Belanda Oh, betapa serahkanya Belanda Atas kritikan inilah yang membuat penguasa kolonel marah Ia ditangkap dan diasingkan ke Belanda Bersama dengan dua orang temannya Pendiri industri Partridge Ia kembali ke Indonesia Dan di saat umurnya 40 tahun Ia mendirikan perguruan nasional Taman Siswa di Yogyakarta Tujuannya membangun manusia Indonesia Yang bertakwa, cerdas, dan berakal budi Ia mengganti namanya dari Radenma Suardi Suryoningrat Menjadi Kihajar Dewantara Ia rela membuang gelar kebangsaanannya Agar ia bisa dekat dengan rakyat secara fisik maupun jiwa Tiga semboyan dalam sistem pendidikan Yang dipakai oleh Kihajar Dewantara Adalah semboyan yang sangat terkenal sampai sekarang ini Artinya adalah Di depan memberi teladan Di tengah memberikan semangat Di belakang memberikan dorongan Kihajar Dewantara Terus menerus memberikan Sumbang sinya dalam dunia pendidikan Indonesia Ia ditetapkan sebagai Mahak guru pada Sekolah Polisi Republik Indonesia Di Magelang Tahun 1946 Dan saat itu juga Ia menjadi Menteri Pendidikan Yang pertama Tahun 1956 Ia juga Mendapat gelar Dokter Honoris Causa Dari Universitas Gajah Mada Dan akhirnya Ia ditetapkan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Atas jasa-jasanya Dalam melembangkan pendidikan di Indonesia Tanggal 2 Mei Yang merupakan tanggal kelahirannya pun Ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional Yang masih keterayakan Sampai sekarang ini Dan di tahun 1959 Ia diangkat menjadi Pahlawan Nasional Luar biasa kan Pahlawan ini Betapa bangganya Saya dan kita semua Memiliki Pahlawan seperti Kihajar Dewantara Ingat Bangsa yang besar adalah Apa? Benar Bangsa yang selalu menghargai Jasa para pahlawannya Nah Sebagai tulis-tulis bangsa Apa yang harus kita lakukan Dalam menghargai Dan menurutkan perjuangan Pada pahlawan yang pintar Di bidang pendidikan ini Apakah dengan Memalas-malesan Bersekolah Datang ke sekolah Bukan mau menimba ilmu Tetapi hanya Untuk bermain Dan berkumpul Dengan teman-teman Apakah dengan Main PUBG ML Fire Kalau TikTok Dan medsus Sampai lupa Waktunya belajar Apakah dengan itu Cara kita membalas Semua jasa-jasanya Tidak teman Bukan itu Bentuk perjuangannya Kita apresiasikan Dengan rajin belajar Rajin bersekolah Serta rajin mengembangkan Bakat kita Bagaimana Ceritanya menarik bukan Semoga saja Bukan hanya menarik Tetapi bermanfaat Untuk kita semua Demikian Saya Anetresawaten Pamit undur diri Terima kasih Dadah Tidak Tidak